Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan mengisi Lintas Aini Siang hari ini. Bersama saya, Kevin Pakat. Inilah Lintas Aini Siang serengkapnya. Banjir masih merendam kawasan permukiman dekat jembatan Tanggulangin, Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sejumlah warga menerjang banjir untuk menengok kondisi rumahnya, meskipun dari kejauhan. Pada Rabu sore, ketinggian air di beberapa titik masih sepinggang orang dewasa. Sementara, setelah upaya perbaikan Tanggul, banjir di Jalan Pantura mulai berkurang. Namun, sebagian kawasan permukiman terdalam masih terkenang. Warga berharap banjir segera surut sehingga dapat kembali ke rumah dan meneruskan aktivitas seperti biasanya. Ini ibu datang ke sini ngapain mau nangyok rumahnya atau gimana? Mau lihat rumahnya, airnya sudah surut apa masih sama seperti kemarin. Kalau menurut ibu gimana airnya ini? Ini udah turun sekitar 20 cm, 1 meter. Oh gitu. Ibu tadi selama ini menap di mana pengungsian? Saya mengungsi di bali desa Tanjung. Sementara itu, warga yang terdampak banjir masih bertahan di pengungsian karena tidak bisa kembali ke rumah. Mereka bertahan dengan kondisi seadanya mengandalkan bantuan dari relawan. Dari Demak Jawa Tengah, Sukma Wijaya, Ainus melaporkan. Sementara pemirsa gara-gara memperbaiki mic sound system di TPS. Seorang perangkat desa Uringin Agung di Jember, Jawa Timur, tewas tersetrum. Korban diduga memegang kabel mic yang terbuka hingga tersengat listrik. Warga beramai-ramai membawa jenazah mustakim untuk dimakamkan di tempat pemakaman umum desa Uringin Agung, kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur. Mustakim meninggal dunia akibat tersetrum saat membenahi mic sound system di TPS 035 desa setempat. Korban sempat mengecek mic sound system saat pencoblosan di TPS. Diduga ada kabel listrik yang mengelupas dan dipegang korban, hingga korban tersengat listrik. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Jatiroto, namun nyawanya tidak tertolong. Setrumnya itu pakai bentulin emek. Waktu itu sudah tidak tertolong lagi, sudah lama tidak ketemu. Yang saya sama saudara saya, terus tadi korban dibawa ke Jatiroto, sudah tidak tertolong. Meski begitu, proses pencoblosan di TPS 035 tetap berlangsung aman dan lancar. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, INews melaporkan. Pemirsa sebuah rumah terbakar akibat ledakan gas 3 kg di kota Bandung, Jawa Barat. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga menghanguskan logistik pemilu. Sementara itu, 7 orang harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka bakar. Kebakaran melanda sebuah rumah yang dijadikan TPS di Jalan Cinta Asia Utara, Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi diketahui karena ledakan tambung gas 3 kg. Kebakaran mengakibatkan 7 orang mengalami luka bakar. Korban merupakan penghuni rumah yang diantaranya anak-anak. Selain menghanguskan rumah, kebakaran juga sempat menghanguskan beberapa logistik pemilu. Baru sampai penghitungan, kalau tidak salah DPD, berarti dua lagi yang belum dipakai. Apa itu saat kejadian sendiri berarti warga sempat panik juga Pak? Iya, pada hari keluar. Memang pasnya lagi jamnya maghrib, solat maghrib, pada solat maghrib termasuk TPS juga. Kebetulan di TPS itu sebagian jaga giliran gitu. Untuk solat, istirahat solat, kejadian. Setelah satu jam, petugas berhasil memadamkan api. Sementara warga membantu mengevakuasi logistik pemilu yang masih bisa diselamatkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, Ainyus melaporkan. Pemirsa viral, istri polisi digrebek saat selingkuh dengan ASN. Saat digrebek, istri polisi nekat bersembunyi dan memanjat tembok kamar mandi. Istri anggota polisi berinisial IR digrebek di rumah kontrakan selingkuhannya Aye. Seorang ASN di perumahan Kola-Kolasa di Jalan Kelara, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Bahkan saat digrebek, wanita 41 tahun ini nekat memanjat tembok kamar mandi. Hasil pemeriksaan sementara, pasangan selingkuh ini merupakan sesama rekan kerja di kantor dinas PU Kabupaten Jeneponto. Sepasang laki-laki dan perempuan yang sudah terikat perkahwinan di salah satu rumah. Ini masih terikat perkahwinan dan suaminya adalah salah satu rumah tanah kore. Kini pasangan selingkuh diamankan di unit perlindungan perempuan dan anak pores Jeneponto untuk proses lebih lanjut. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan. Sulaimanai, Ainyus, melaporkan. Ketua KPPS bernama Fitriya Ningsi melahirkan saat tahapan pemungutan suara masih berlangsung di TPS 11 Dusun Pelalangan Desa Bandilan, Kecamatan Prajekan, Bondogoso. Sebelumnya, Fitriya merasakan mulas dan langsung dibawa warga ke rumah yang tak jauh dari TPS. Bayinya lahir dalam kondisi selamat dan langsung mendapatkan perawatan. Sang ibu juga dalam kondisi sehat. Petugas kesehatan dari Puskesmas Prajekan telah mengecek kondisi kesehatan ibu dan bayinya untuk selanjutnya mendapatkan perawatan intensif. Kita sangkutan di sakit perut dan dibawa lah, ini pada waktu itu dibawa ke rumah warga. Karena kan terlihat itu kan orang hamil itu kan besar. Karena sakit perut, lah lahirnya di rumah warga akhirnya. Kita telpon dari pihak TPS, PPK, Kuyuk, telpon ke pihak medis. Akhirnya di warga itu melahirkan. Meski ketua KPPS harus melahirkan, proses tahapan pemilu di TPS tetap dilanjutkan oleh petugas KPPS lainnya. Pemirsa seorang petugas KPPS Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten meninggal dunia, usai perhitungan surat suara. Sementara di Kendal Jawa Tengah, seorang petugas KPPS meninggal dunia, usai mengalami kejang dan pingsan saat perhitungan surat suara. Suasana duka menyelimuti kediaman Satriawan, warga Kelurahan Sindang Sari, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tanggerang, Banten. Petugas KPPS berusia 44 tahun ini meninggal dunia, usai melakukan perhitungan suara sesi pertama di TPS 86 Perum, Taman Luri. Pria dengan dua anak tersebut tiba-tiba tidak sadarkan diri saat sedang beristirahat. Korban sempat dilarikan ke klinik yang jaraknya satu kilometer dari TPS. Namun sayang, nyawanya tak tertolong. Diduga korban kelelahan setelah dua hari mempersiapkan tempat pemungutan suara. Dia kayak mau muntah, tapi dia nggak keluar makanan apa-apa gitu. Soalnya kebetulan dia belum makan, cuma habis itu minta teh panas, hangat gitu. Pak, duganya korban menilai karena apa sih itu, Pak? Mungkin kalau perkiraan saya itu, dia kayak masuk angin ya, Pak. Kalau kayak angin duduk apa gimana, nggak tahu juga ya. Soalnya kita sebagai teman, kayaknya riwayatannya dia juga sehat-sehat aja. Jenazah korban rencananya akan langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum Pasar Kemis setelah keluarganya dari Bekasi datang ke rumah duka. Dari Kabupaten Tangeram, Banten Aymarani, Ainyus, melaporkan. Teguh Joko Pratikno, anggota KPPS di TPS 011 Desa Curugsew, Kecamatan Patean, Kendal, Jawa Tengah, meninggal dunia saat perhitungan surat suara pukul setengah 12 Rabu malam. Menurut rekannya, sebelumnya korban tidak mengeluh sakit apapun. Bahkan saat istirahat malam, korban bercanda dengan teman-temannya sambil memakan cambilan yang tersedia. Namun, tiba-tiba ia jatuh pingsan dan langsung jelirikan ke puskesmas Patean. Nas, korban meninggal dunia saat dalam perawatan. Dugaan sementara, anggota KPPS ini meninggal dunia karena mengalami serangan jantung. Tiba-tiba dia mungkin kejang atau bagaimana itu langsung bingsan. Kemudian ada salah satu orang yang sedang juga monitoring di sini dibawalah ke Pukusmas. Pukusmas ya? Pukusmas Kecamatan Patean. Nah, kemudian selang waktu hampir 20 menit sampai 30 menit nah, saya dikabari sudah beliau sudah tidak ada. Sementara seorang saksi dari Partai Amanat Nasional, PAN saat bertugas di salah satu TPS di Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Diduga, pria 55 tahun ini kelelahan dan memaksakan diri bertugas dalam kondisi kurang sehat. Korban sempat pulang dari TPS untuk beristirahat di rumahnya. Namun, setelah kembali ke TPS, korban seketika ambruk dan langsung dibawa ke rumah sakit Mitra Medika. Namun sayang, nyawanya tidak tertolong. Dari Kendal, Jawa Tengah dan Bondowoso, Jawa Timur, Tim Liputan AINUS melaporkan. Pemirsa sebanyak 18 tempat pemungutan suara di Jakarta Utara harus menyelenggarakan pemilihan susulan karena terdampak banjir. Seperti yang terjadi di Sunterjaya, logisik pemilu rusak akibat rembesan air di gudang penyimpanan. Sejumlah tempat pemungutan suara di Sunter, Jakarta Utara harus melaksanakan pencoblosan susulan pemilu 2024. Kondisi itu terjadi di 18 TPS, yang terbagi 12 TPS di keluaran Sunterjaya dan 6 TPS di Pegang Saan 2. Kemarin, belasan TPS tersebut tidak dapat melaksanakan kegiatan pencoblosan lantaran logistik pemilu dan surat suara rusak akibat rembesan air yang menggenang di gudang penyimpanan. Hal tersebut terjadi setelah hujan deras mengguir Jabodetabek. Seluruh logistik pemilu yang rusak akibat rendam banjir di kawasan tersebut kembali ditarik dan diamankan oleh Komisi Pemilihan Umum. Undang-undang pemilu memang mengatur soal mekanisme pemilu susulan untuk wilayah terdampak bencana alam. Pemilu susulan paling lambat digelah 10 hari setelah pemungutan suara. KPU Jakarta Utara mengusulkan pelaksanaan pemilu susulan digelar pada hari Minggu nanti. Dari Jakarta, Disti Adipa, Yudi Permana, Ainus Melokorkan. Sementara itu, KPU RI akan melakukan pemungutan suara susulan pada 668 TPS di lima kabupaten kota di Indonesia. Pemungutan suara susulan akan dilakukan di antaranya Kabupaten Gemak sejumlah 108 TPS, Kota Batam, Provinsi Riau sejumlah 8 TPS, Kabupaten Paniai, Papua Tengah, 92 TPS, Puncak Jaya, Provinsi Papua Tengah, 456 TPS, dan Kabupaten Jayawijaya, Papua, Pegunungan, 4 TPS. Ketua KPU Hashim Asyari menyatakan, pemilu susulan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada. Setiap permasalahan diidentifikasi petugas KPPS dan PPS di kelurahan. Penyebabnya diantaranya karena adanya kerusakan surat suara akibat bencana alam. Di beberapa tempat terjadi banjir dan kemudian tanggulnya jebol yang kemudian mengakibatkan sejumlah tempat tergenang air yang sudah beberapa hari sebelum hari pemungutan suara sudah bisa kita ketahui kemungkinan untuk dilaksanakannya pemungutan suara serentak di daerah-daerah tersebut belum bisa dilaksanakan. Diduga karena kelelahan, 8 orang petugas KPPS di Goa Solusi Selatan dilarikan ke puskesmas dan juga rumah sakit. Petugas KPPS ini umumnya mengalami gejala sakit kepala, sakit perut, hingga pingsan saat tengah menghitung surat suara. Petugas KPPS dari TPS 20 Desa Jeneta Lasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa Solusi Selatan dilarikan ke puskesmas Palangga setelah sempat tak sadarkan diri. Diduga kelelahan saat perhitungan surat surara. Tercatat, 8 petugas KPPS mengalami sakit dan kelelahan bekerja dilarikan ke puskesmas Palangga untuk mendapat perawatan. Beberapa pasien dari puskesmas ini dirujuk ke rumah sakit Syekh Yusuf. Dijali di TPS. Oh petugas KPPS? Iya. Selaku apa dia? Ketua. Ketua KPPS ya? Iya. Di TPS mana itu? TPS 20. Tumbang, karena mungkin faktor capek, makannya juga tidak terlalu udah perhatikan, karena si bukim urus masalah ini, masalah perhitungan suaranya ini, kalau kita di sini sudah ada 8 orang. Jadi, apa, baik 1, 2, pulang, ada yang dirujuk ke rumah sakit, semua saya si Yusuf tadi ada yang sempat ke rumah sakit. Sementara proses perhitungan suara masih berlangsung, sejumlah petugas KPPS masih menjalani pemulihan di puskesmas dan rumah sakit. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Bukma, N News melaporkan. Pemirsa tak hanya tokoh masyarakat dan politisi, sejumlah artis juga turut memperiakan pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilih mereka. Mereka mencoblos ke tempat pembutuhan suara di dekat rumah mereka masing-masing. Artis sekaligus penyanyi Anang Hermansyah dan keluarga menggunakan hak suaranya di TPS 87, Villa Cine Remas, Depok, Jawa Barat. Anang dan keluarga berjalan kaki menuju TPS yang terletak tak jauh dari rumah mereka. Anang Hermansyah yang juga merupakan calon legislatif DAPI 8 Bogor itu, mengaku optimis atas perolehan suara untuknya. Ini semua tingga kandidat, semua kandidat pilek adalah yakin dengan perjuangan kemarin bahwa kita semua pilek, semua calon wakil presiden-presiden juga berjuang dengan luar biasa apapun adalah keputusan rakyat. Sementara keluarga pedangdut fenomenal Inul Daratista mencoblos di TPS 184 tak jauh dari rumahnya di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan. Inul datang bersama sang suami Adam Suseno dan anaknya Yusuf Ifandar. Meski hujan, artis asal Jawa Timur ini tetap bersemangat menggunakan hak suaranya. Dari ketiga paslon ini, saya yakin semuanya punya visi-misi yang bagus untuk negeri ini ke depan. Tapi ya, semua tergantung dari suara rakyat yang memilih. Kalau saya sih lebih berharap kepada suara rakyat lebih didengar, terus dan tentunya lebih, mungkin lebih makmur kali ya. Artis calon anggota legislatif dari Partai Perindo, Aldi Tahir, juga antusias dalam menggunakan hak pilihnya di TPS 69 Jempaka Putih, Jakarta Pusat. Aldi mengaku sangat senang bisa menjadi bagian dari caleg Partai Perindo dan berharap pemilu kali ini berlangsung jujur dan adil. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Kobaran api disertai asap tebal berwarna hitam membakar dua buah koko kelontong yang ada di kawasan Pasar Bulak Banteng, Surapaya. Warga panik saat api terus membesar. Petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena banyaknya bahan mudah terpakar. Terlebih di salah satu toko menjual bensin Ecerat. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan 11 unit damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, AI News, Mualaporkan. Pemirsa buron selama dua tahun lebih terpilihannya kasus penggelapan sertifikat tanah akhirnya ditangkap Kejaksaan Negeri Tangerang, Selatan, Bantan. Pelaku ditangkap usai melakukan pencoblosan di TPS. Terpidana penggelapan sertifikat tanah, Roland Yahya, ditangkap petugas di Kejaksaan Negeri Tangerang, Selatan, Bantan. Tim kejari menangkapnya di rumahnya usai melakukan pencoblosan di salah satu TPS di kawasan Jakarta Selatan. Sebelumnya, Roland sempat buron selama dua tahun setelah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana penggelapan. Ia dijatuhi hukuman satu tahun penjara. Dan menjatuhkan pidana terhadapnya satu tahun penjara. Bahwa terpidana telah masuk daftar pencarian orang sejak tahun 2021. Dan saat ini terbukti dana telah kami amankan untuk selanjutnya akan dilakukan eksekusi oleh Jaksa Esekutor Kejaksaan Negeri Tangerang, Selatan untuk menjalani hukuman di lapas pemuda kelas 2A. Usai ditangkap pelaku langsung di gelandang ke lapas pemuda kelas 2A Tangerang guna menjalani hukumannya. Dari Tangerang, Selatan, Bantan, Undung Purnomo, Ainews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, harga beras melambung tinggi di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Harga beras yang sebelumnya hanya Rp12.000 kini melonjak mencapai Rp16.000 per kilogramnya. Kenaikan harga beras dipicu minimnya pasokan. Harga beras di sejublah pasar tradisional Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah mengalami kenaikan. Di Pasar Iduk, Bajenang, harga beras yang sebelumnya dijual Rp12.000 hingga Rp13.000 naik menjadi Rp16.000. Menurut penjual, kenaikan harga beras sudah sepekan terjadi. Mereka mengeluhkan kenaikan harga beras lantaran daya beli menurun. Sementara pembeli terpaksa mengurangi jumlah agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dengan harga beras mahal, daya beli masyarakat berkurang. Mungkin karena harga terlalu mahal, daya beli tidak terjangkau. Tadinya berapa? Dengan harga beras sekarang naik. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Warga berharap pemerintah segera turun tangan menstabilkan harga beras di pasaran. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, Anyus melaporkan. Pemirsa berbagai cara dilakukan untuk mengajak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 kemarin. Seperti di Tegal, Jawa Tengah, pemirsa, warga bisa makan gratis sepuasnya hanya dengan menunjukkan jari yang telah dicelup tinta sebagai tanda partisipasi pemilu 2024. Warga Kelurahan Kaligangsa, Kecematan Marga Dana, Kota Tegal, Jawa Tengah, beramai-ramai datang ke TPS 32 untuk menggunakan hak pilihnya. Tapi yang unik, usai mencoblos, mereka bisa langsung menyentap makanan ala warung Tegal, Wartek, yang sudah disiapkan secara gratis. Warga bisa menikmati ragam menu masakan sepuasnya. Mereka pun dilayani para petugas KPPS yang menggunakan kostum pelayan Wartek lengkap dengan topi koki. Pengelola Wartek sengaja menyiapkan makanan untuk para pemilih di TPS 32 tersebut sebanyak 300 porsi sebagai bentuk kepedulian komunitas Wartek serta menarik warga untuk menggunakan hak pilihnya. Nah, selain bisa menikmati makanan gratis, masyarakat juga bisa pijat gratis baik menggunakan kursi pijat maupun pijat refleksi. Bahkan, para pemilih juga bisa potong rambut secara cuma-cuma. Di Kecematan Jermai, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, warga antusias menyalurkan hak pilihnya di salah satu TPS di Desa Jermelor. Pasalnya, usai mencoblos, para pemilih bisa mendapatkan coklat gratis. Hanya dengan menunjukkan jari yang telah diculup tinta beserta KTP, warga bisa mendapatkan sebatang coklat seharga 20 ribu rupiah ini secara gratis. Namun, ratusan coklat yang disediakan petugas muspika kecematan Jermai ini hanya diperuntukkan bagi pemilih berusia 17 hingga 21 tahun. Selain bertempatan hari Valentine, coklat sengaja diberikan gratis untuk mengajak anak-anak muda agar tidak golput. Tim Liputan Nainews melaporkan. Pirsas ekor harimau Sumatera berusia 13 tahun mati di Medan Zoo, Medan Sumatera Utara. Dalam 3 bulan terakhir, total sudah ada 5 ekor harimau Sumatera mati di kebun binatang tersebut. Dari video amatir, tampak dokter hewan Medan Zoo sedang melakukan nekropsi atau bedah bangkai harimau Sumatera bintang sorik yang mati beberapa waktu lalu. Matinya bintang sorik berusia 13 tahun ini mengurangi populasi harimau yang dimiliki kebun binatang Medan. Selain gagal dalam mengembang biakan atau breeding harimau Sumatera, pola makan dan perawatan juga jadi faktor kematian Satwa Langkah ini. Kita sama-sama kita lihat semua faktornya, umur, pola pakarnya, pola perawatannya. Nah ini juga harus bisa dijadikan salah satu faktor-faktor kenapa penyebabnya mati. Sebenarnya kita lihat relokasi kemana. Apakah tetap di situ, tapi dipindahkan kandangnya, apakah bisa jadi relokasi, jaraknya berapa jauh, maksimal. Ini perlu perhitungan. Diketahui dalam tiga bulan terakhir, ada lima harimau Sumatera yang mati di Medan Zoo. Saat ini sisa delapan ekor harimau dalam kondisi cukup memprihatinkan. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Natsutior Ayus melaporkan. Sementara pemirsa ular piton sepanjang tujuh meter masuk ke permukiman dan mengegerkan warga. Ular tersebut ditemukan saat sedang membangsa sekor anjing di belakang rumah warga. Warga Kelurahan Warurumah, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, digegirkan dengan kemunculan ular piton sepanjang tujuh meter, sedang membangsa sekor anjing peliharaan warga. Kejadian berawal saat seorang warga mencurigai suara gonggongan anjing yang tiba-tiba lenyap. Saat diperiksa, warga menemukan ular ganas ini tengah memangsa seekor anjing. Warga kemudian menangkap ular dengan jeratan tali. Usai ditangkap, ular kemudian diamankan petugas Damkar setempat untuk dijauhkan dari permukiman warga. Sementara itu di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, tim Rescue Damkar mengevakuasi seekor ular piton atau sanca kembang yang hendak membangsa ayam ternak di permukiman warga Jalan Sawang Raya-Palangka Raya. Petugas sempat kesulitan karena ular piton sepanjang 3,3 meter ini sempat melawan saat dievakuasi. Setelah 30 menit, ular akhirnya bisa dievakuasi menggunakan alat penjepit. Diduga ular datang dari hutan dekat permukiman warga. Selanjutnya ular dilepasliarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara dan Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan AN News melaporkan.